Eh, betapa manisnya mereka tidur. Tentu saja, Cinderella, aku akan jadi temanmu. Jangan berdekati aku. Aku tidak ingin mengerjakan PRku, ibu. Oh, coklat, nyam-nyam. Oh, maaf, itu alarm. Biarkan aku tidur lebih lama. Lima menit lagi. Oh, bau apa itu? Apa ada sesuatu yang terbakar? Apa? Ini telponku. Dia terbakar. Bagaimana aku bisa menggunakan ini? Oh, aku mencium bau terbakar. Oh, bau apa ini? Apa yang terjadi? Apa kita terbakar? Selamat pagi, Mary. Oh, apa yang terjadi dengan tanganku? Aku merasakan kekuatan air. Wow, kamu lihat itu? Aku punya kekuatan air. Oh, apa lagi ini? Tanaman? Tina, apakah kamu melakukan ini? Jangan berisik, aku mau tidur lagi. Oh, apa yang terjadi di sini? Kenapa aku jadi tanaman berambat? Wah, kenapa begitu hijau di sini? Apa aku melakukan semua ini? Tanganku. Wah, aku punya kekuatan bumi sekarang. Hei, aku ingin tidur. Apa yang terjadi? Tina, apakah kamu butuh bantuan? Sejujurnya, iya. Wah, ada apa dengan tanganku? Aku merasakan kekuatan udara. Wah, Grace. Kamu punya kekuatan udara yang sangat kuat. Berhenti. Semuanya sudah berakhir. Dan aku bebas. Makasih banyak. Oh iya, aku harus kerjakan semua ini. Mari kita bangun. Girls, selamat. Semua orang bisa melepaskan kekuatan mereka. Linda adalah kekuatan api. Grace, kekuatan udara. Mary, kekuatan air. Dan Tina, kekuatan bumi. Jadi, kalian harus mengatur dirimu sendiri. Penyihir itu harus selalu tampil sempurna. Dengan siapa kita mulai? Oh, aku ingin jadi yang pertama. Aku punya ide bagaimana kekuatanku bisa membantuku. Pertama, aku tidak perlu pakai kacamata. Aku tidak butuh ini lagi. Oh, sepertinya aku butuh pakai lensa. Oh, itu dia. Aku dapat. Itu dia. Sekarang aku akan memakainya. Oh, itu terlihat mudah. Pelan-pelan. Yes, aku berhasil. Aku sekarang bisa melihat dengan jernih dan cerah. Oh, tapi sekarang aku bisa melihat diriku lebih baik di cermin. Apa yang harus aku lakukan? Oh, ini dia kekuatanku. Itu pasti bisa membantu. Nah, sudah siap. Ini bisa aku pakai untuk masker wajah. Keren. Mari kita lanjutkan. Biar kulitku terlihat sehat kembali, ini akan membantuku dengan sikat wajah dan busa untuk mencuci. Kita ulaskan busa pada kuas dan mulai memijat kulit wajah. Di sini dan sini sedikit. Dan di sini juga. Nah, bagus. Sekarang kita bisa mencuci muka. Wah, ini keren banget. Sekarang aku bisa membuka maskernya. Wah, kau terlihat luar biasa. Oh, senangnya. Bagaimana aku bisa membantu diriku sendiri? Oh, jerawat. Ini adalah musuh terbesarku. Aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Tapi, aku ingat dalam biologi mereka memberitahuku tentang hasil penyembuhan tumbuhan. Aku punya kekuatan bumi, jadi aku bisa menanam apapun yang aku butuhkan. Dan mencampur jusnya dan dapat masker jerawat. Ya, ini keren banget. Semoga saja aku bisa menyelamatkan diriku dari jerawat ini. Nah, aku sudah dapat anggur, mentimun, lemon, dan kiwi. Kita harus memotong semua buah agar lebih mudah dapat jus darinya. Nah, sudah siap. Sekarang kita harus mencampur semua bahan yang diperlukan dalam mixer kecil. Ya, jika kita membuat masker wajah dalam kimia, pelajarannya akan lebih populer. Nah, semoga saja semua berhasil. Tambahkan air dan kita campur semuanya. Kore, jadi aku berhasil. Lalu, aku harus menyiapkan cetakan khusus untuk membuat topengnya. Tuang adonan yang sudah jadi ke dalam cetakan. Distribusikan semuanya secara merata agar cukup untuk seluruh wajah. Dan sekarang kita tunggu. Oh, dia membaku. Sebaliknya, aku akan mencobanya. Hmm, apa yang lebih baik dari rasa masker ini? Agar lebih rata kita pakai roll ini. Wah, aku tidak punya jerawat lagi. Wajahku bersinar. Huh, tidak meninggalkan maskernya di sini. Dan apa yang akan aku? Apa? Apa ini di hidungku? Titik hitam? Bagaimana aku bisa menghapusnya? Oh, kekuatan api? Benar, aku butuh batu bara. Mereka bilang itu membantu. Sudah siap. Sekarang kita harus membuat topeng. Benamkan batu bara dalam mortar dan giling semua jadi debu. Ini lebih mudah dari yang aku kira. Kekuatan api sangat cocok untukku. Tinggal sedikit lagi dan sudah siap. Dan sekarang aku butuh krim kental. Ini cocok. Tambahkan sedikit krim ke debu batu bara. Campur semuanya sampai halus. Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa memakainya. Kita pakai semua di hidung. Tutup semua titik hitam dan tunggu. Oh, bagusnya. Oh, apa? Ada apa dengan senyumku? Kenapa gigiku sangat kuning? Aku tahu, aku butuh pasta gigi dan sikat. Aku yakin ini pasti mengatasi kekuningan pada gigiku. Aku sedang merasa gigiku semakin putih setiap detik. Ya, itu jadi lebih putih. Oh, dan maskerku sudah bisa membeku. Bagus. Poin yang tepat seperti tidak ada. Semua milikku baik-baik saja. Tapi tunggu, ada apa dengan wajahku? Kekuatan udara, kamu pasti bisa membantuku. Mari kita lakukan sedikit pengelupasan dingin. Oh, dan kulitku sudah halus dan cantik. Oh, aku baru tahu alisku jadi satu. Hmm, ini harus diperbaiki. Aku punya sisa pasta obat menghilangkan rambut. Sekarang kita akan menjigitkan semua rambut yang tidak perlu untuk selamanya. Mari kita taruh sedikit di sini. Dan kita tunggu. Oh, aku hampir lupa tentang plasternya. Rekatkan pada pasta agar lebih mudah disobek. Lalu, sekarang kamu harus mengumpulkan kekuatan. Ini pasti tidak terlalu sakit. Oh, itu sakit. Grace, tenang. Kita bisa terbang kalau begini. Wah, matahat cantiknya aku. Girls, kalian adalah penyihir tercantik. Luar biasa. Aku ingin membuat riasan yang cerah. Dengan kekuatan api, apakah dia bisa membantu? Oh, keren. Mari kita coba pakai panah api. Wah, aku tidak menyangka. Itu belum semuanya. Mari kita tambahkan sedikit kilauan. Aku punya kekuatan api, jadi aku harus bersinar. Wah, emas memang cocok untukku. Mengirim salam hangat untuk semua orang. Biru selalu cocok dengan mataku. Dan trik ini selalu membantu. Bahkan dengan riasan. Panah yang bagus. Mari tambahkan sedikit kilau ke bibir. Cantiknya. Aku tahu. Perhiasanku belum cukup. Nah, seperti ini. Kekuatan air kamu harus membantuku. Dan aku akan menambahkan yang lainnya. Kita campur. Wala. Aku dapat gemerlap gel keren yang sempurna untuk shadow biruku. Aku terlihat luar biasa. Semua orang pasti akan pingsan karena kecantikanku. Hijau menyoroti pancaran kulitku. Nah, itu lebih baik. Aku pasti kehilangan sesuatu. Ah, benar. Bulu mata. Mari kita tambahkan sedikit ketembalan pada bulu mata alamiku. Wah, itu jauh lebih baik. Oh, aku punya ide. Oh, ini bunga aster yang sangat indah. Aku akan menambahkan dia pada hiasanku. Lihatlah, aku punya bintik-bintik berbentuk bunga aster. Dan selanjutnya, aku harus pakai lipstick. Ini akan membantu dengan warna hijau dari eyeshadowku. Oh, aku memang luar biasa. Aku akan pergi menaklukan dunia. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Oh, kekuatan udara. Kamu harus membantuku. Aku ingin panah yang lapang dan indah. Ya, itulah yang aku inginkan. Ini adalah eyeshadow terbaik dalam hidupku. Mari tambahkan beberapa permata. Mereka selembut aku. Aku yakin semua orang akan terkejut saat mereka melihatku dalam gambar baru. Oh, aku memang cantik. Nah, mari kita lanjutkan. Wow, girls, kalian menakjubkan. Masing-masing unik dengan caranya sendiri. Semuanya dapat ilang 10 dari 10. Oh, rambutku tidak menurut Niku. Ya, aku tahu, temanku. Aku sudah mengutak-ngatik mereka sejelama satu jam. Tidak ada sikat rambut yang membantu. Ah, aku lelah. Ah, aku punya ide. Rambut jelek ini dengan kekuatan udara pasti akan membantu memperbaikinya. Nah, sekarang semua salah lain. Aku punya gaya rambut yang bagus. Dia sangat cocok dengan penampilanku. Oh, aku punya ide. Ada mutiara di riasan ini. Tapi tidak di rambutku. Ini akan jadi detail keren yang tidak akan membuat siapapun berpaling. Taruh di sini dan di sini. Wah, terlihat hebat. Wah, kristal apa ini? Aku tidak punya cukup dari mereka. Oh ya, rambutku langsung terlihat spektakuler. Dan mari kita tambahkan yang lain di depan sini. Aku ingin bersinar seperti seorang putri di pesta dansa. Wah, keren. Oh, rambutku jelek banget. Apalagi bis badai berangin, Grace. Oh, kekuatan api. Mari kita coba. Wah, ini adalah gaya rambut yang berapi-api. Ini sangat cocok untukku. Dan sekarang aku punya warna merah. Aku memang gadis api. Sangat indah. Tidak mungkin membekirkan yang lebih baik. Ikat kepala ini pasti akan melengkapi penampilanku yang berapi-api. Wah, rambutku bahkan sulit disisir. Bagaimana cara membuat gaya rambut hari ini? Kekuatan air? Seperti biasa? Kamu akan membantuku. Wah, ini dia. Tambahkan beberapa hiasan. Itu pasti akan jadi lebih cantik. Oh, sekarang aku imut. Nah, lihatlah Tina. Wah, kunci kuda ini pasti tidak cocok untukku. Tapi aku punya ide yang lebih keren. Ayo kita putar ikalnya. Aku masih punya kekuatan bumi. Jadi aku ingin hutan yang rapi di kepala aku. Ya, itulah yang ingin aku lihat. Tapi secara keseluruhan itu bagus. Oh, tinggal sedikit lagi. Dan selesai. Saatnya kita melatanya dengan indah. Putar rambutmu seperti ini. Hmm, masih ada yang kurang? Kekuatan bumi, aku butuh bantuanmu. Mari tambahkan sesuatu yang hidup ke dalam rambut. Ya, inilah yang aku tunggu-tunggu. Wah, sangat indah dan lembut. Tina, kamu luar biasa. Mary, kamu bomba. Linda, kamu akan menerangi semua hati. Grace, betapa manisnya kamu. Girls, kalian harus mengganti piamamu dengan pakaian yang cantik. Ah, aku punya ide. Aku pernah menemukan gaun merah yang menakjubkan di lemari ini. Nah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan memakainya. Gaun ini harus aku rambak sedikit. Lihatlah, ini baru benar. Bagus, aku harus menambahkan beberapa kilauan sedikit. Nah, inilah hasilnya. Ya, ini baru benar. Dan aku harus pakai sepatu dan juga anting-anting. Tambahkan juga kalung yang berapi-api. Ini baru keren. Sekarang aku siap. Hmm, apa yang harus aku pakai? Hmm, ini bukan yang aku mau. Oh, aku punya ide. Aku akan membuat gaunku sendiri. Wailah, dan selesai. Gaun ini sangat cocok dengan riasanku. Hmm. Dan kekuatan bumi, bisakah kamu melengkapi tampilannya? Ya, aku seperti padang bunga di musim semi. Tambahkan anting cantik, liontin. Dan juga sepatu pink yang cerah. Nah, apa aku terlihat seperti putri bumi? Menurutku 100% mirip. Hmm, ini membosankan. Ah, aku punya ide cumberlang. Kekuatan air akan membantuku membuat baju unik yang pasti tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Aku kan membuat kaos peri air dari kaos putih biasa. Tapi untuk ini aku harus mewarnai-nya. Oh, ini sangat mudah. Aku harus memelintir baju, mengikatnya dengan karet gelang, dan mencelupkannya ke dalam air dengan warna yang diinginkan. Dalam kasus ini, warnanya biru. Lihatlah betapa cantiknya aku. Tambahkan sepatu cantik. Anting biru. Dan juga kalung. Aku pikir semuanya terlihat sangat harmonis. Oh, penampilanku sudah siap. Aku memutuskan bahwa tidak ada yang bisa membuat citra yang lebih baik dari diriku sendiri. Aku akan membuat gaunku sendiri. Ya, ini akan mewujudkan kelembutan, ringan, dan gayaku. Oh, atau tidak? Hmm, ada yang tidak berhasil. Oh, aku tahu. Aku kan punya kekuatan udara. Dia bisa merasakannya 100%. Oh ya, ternyata lebih bagus dari yang aku bayangkan. Sayangkan, ini gaun terbaik dalam hidupku. Oh, aku terlihat seperti seorang putri sejati. Kemegahan dan kesejukan ini sepenuhnya mencerikan kekuatan udara. Dan yang terakhir, kita tambahkan kalung indah ini. Nah, sudah siap. Aku hebat. Wow, Tina dengan kekuatan bumi, kamu sangat anggun. Linda dengan kekuatan api, kamu ajaib. Mary dengan kekuatan air, kamu mengemaskan. Grace dengan kekuatan udara, kamu menakjubkan. Girls, kalian terlihat luar biasa. Semua orang sudah tergila-gila dengan kecantikan kalian. Dan para gadis juga cemburu. Ya, ya, kutub buku yang sama. Tapi sekarang mereka adalah ratu kecantikan. Lihatlah itu. Girls, kamu memelangkan hati mereka. Wah, mereka sangat cantik dan keren. Hei, apa ini? Wow, bagus banget. Aku suka warna biru. Dan aku dapat kue biru. Ini adalah takdir. Dan aku suka warna pink, seperti gadis anggun. Dan kueku berwarna pink. Dengan stroberi. Wow, keren banget. Wow, kue yang besar dan cerah. Kenapa aku nggak beruntung? Dan sangat hitam. Aku harap itu setidaknya enak. Nanti kamu akan tahu, karena aku mau makan dulu. Aku punya kue yang dihias dengan mata Gami. Aku bisa bermain dengan mereka dan memakannya. Saat kami bermain, kami bisa mencurinya darimu. Hei, lepaskan. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh kueku? Dan mata aku. Jangan berani-berani. Baiklah, baiklah. Jangan berteriak. Karena aku sangat lapar. Aku bisa menangani sebuah mata itu sendiri. Ini sepertinya mereka menghilang di mulutmu. Itu sudah gila. Cepat banget. Ya, karena aku sangat menyukainya. Aku nggak ngerti lagi. Lihat. Ini seperti aku punya mata ketiga. Ini enak banget. Apa itu asli? Dia sangat cepat. Lihat. Aku punya mata hagi. Ya, itu seperti yang asli. Keren banget. Nah, matanya sudah selesai. Saatnya makan kue. Krimnya sangat lezat. Aku harus menyelesaikannya. Aku tidak bisa melewatkan ini. Setidaknya jilat dengan hati-hati. Ya, mataku jadi berputar. Sekarang semuanya habis dengan cepat. Mari lihat. Krimnya sudah hilang. Ya, sekarang aku tinggal punya kuenya. Aku tidak butuh ini. Sekarang giliranku. Aku harap peranak kueku tidak memperlukan dirasanya. Sesuatu memberitahuku bahwa kue itu menjijikan. Kamu mengada-ngada. Kuenya sangat enak. Sangat lezat dan memuaskan. Oh, benarkah? Tapi kenapa kamu memuatkan brokoli hitam ini? Karena aku tidak tahan dengan mereka. Kue yang lezat sudah cukup untukku. Terserah apa katamu. Tapi kamu harus makan semua yang ada di piringmu. Jadi buka mulutmu dan aku akan menyuapimu. Oh, Susie jangan mengganggu ku. Aku sudah selesai dan aku sudah kenyang. Tidak. Kamu harus makan ini. Oh, kalau kamu tidak mau makan sendiri. Kalau gitu aku akan menyuapimu. Lihat apa yang aku punya. Ayo, buka mulutmu. Aku akan memberimu dengan hati-hati. Aku tidak mau. Lihat, ada pesawat mau datang. Itu keren banget. Yeay. Ini menjijikan. Aku tidak suka brokoli. Ayo, satu lagi, satu lagi. Kamu hebat. Tidak, ini masih tidak enak. Saat kamu makan, kamu sangat lucu. Kamu hebat. Sekarang aku bisa makan dengan tenang. Oh, aku punya satu ide keren. Aku akan membalas Mary untuk brokoli itu. Tuh, kenapa kue mau bau banget? Bau apa itu? Bagaimana dengan itu? Seharusnya tidak bau. Sini aku lihat. Haha, ambil itu. Zike, apa yang kamu lakukan untuk apa ini? Nah, itu yang kamu dapatkan. Sekarang stroberinya di seluruh wajahmu. Dan kamu dapat krim juga. Nah, baiklah. Ini semua sangat keren. Sekarang aku sama enaknya dengan kue. Oh, benar. Mungkin kamu bisa menjerupkan kami ke dalamnya juga. Tidak mungkin. Aku lebih suka memakannya. Oh ya, kita hanya bisa menunggu. Ya, ini sayang sekali. Ini tidak adil. Wow, hal kecil yang menyenangkan. Tinggal memahami cara kerjanya. Punyaku semua sudah jelas. Ini adalah mesin permen karet. Dan aku sangat senang melihatnya. Aku juga. Tapi mesinku berkali-kali lebih besar. Bahkan tidak mungkin untuk memeluknya dengan tanganku. Ya, itu benar. Saat kamu mencoba memeluk mesin slotnya, aku yang mencoba bermain dan dapat permen. Yay, aku beruntung. Ini pertama kalinya aku bermain dan aku sudah dapat jackpot. Ini keren banget. Tapi kenapa mesinnya cuma memberiku satu permen? Aku mau lagi. Ini enak banget. Sekarang aku harus dapat beberapa jackpot lagi. Hei, mesin ini sangat konyol. Dia tidak mau bekerja. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kita bisa dapat permen? Nah, itu dia. Aku hanya perlu menghancurkan mesinnya. Apa itu palu? Itu tidak seperti tusuk gigi. Kamu pikir itu lucu? Sudah waktunya untuk alat berat. Apa pendapatku tentang ini? Ambil ini. Selamat tinggal, mesin permen. Halo, permen karet. Semua bebek saja. Tidak ada yang terluka. Semuanya bebek saja. Sekarang aku tidak perlu khawatir. Aku bisa makan semua permen. Hmm, enak banget. Mereka membuat karet gelang yang asli. Ya, itu sangat keren. Hmm, permen karet susi. Terlihat sangat bagus. Jadi, aku ingin menggunakan permen karetku sendiri dari mesin itu secepat mungkin. Tapi, aku tidak mengerti bagaimana melakukan ini. Ini terlalu sulit. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu harus melakukannya perlahan dan hati-hati. Mau kemana, buru-buru? Mari kutunjukkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Setiap permen harus jatuh melalui lubang agar sampai ke kita. Ya, itu saja. Zack telah menyelamatkan semua orang. Untuk ini, dia berhak atas hadiah dalam bentuk semua permen karet ini. Apa-apaan ini? Aku bisa menangannya sendiri tanpamu. Jadi, ambil ini. Wow, cara yang nyaman untuk makan permen karet. Aku tidak perlu mengerti tanganku dan aku tidak peduli dengan senapan mesin. Yang aku butuhkan hanyalah Zack yang dangkal. Itulah cara memberi makasih padaku. Hah, baiklah. Tapi, aku punya banyak permen karet di depanku. Masukkan saja satu koin ke dalam mesin dan aku akan dapat semua permen karet. Wow, banyak banget permen yang jatuh. Aku punya cukup untuk seumur hidup. Oh, semua orang punya permen karet. Tapi, kenapa tidak ada yang berpikir untuk meniup gelembung? Oh, iya. Aku lupa. Tapi, aku tahu. Karena kalian pasti akan kalah dariku. Gelembungku akan jauh lebih besar. Sepertinya gelembungnya terlalu besar. Lihat. Zack terbang. Tahan dia. Aduh, mau kemana kamu pergi? Aduh. Tolong. Oh, iya. Ya, itu lucu. Sepertinya asalan kita kembali ke bumi. Lima menit penerbangan normal. Kamu lucu banget. Jangan lupa celanamu. Sebuah pin? Untuk apa ini? Aku tidak tahu. Aku juga gak bisa nebat. Oh, sepertinya sesuatu yang leset sedang menunggu kita di dalam bola-bola ini. Aku mau jadi orang pertama yang memeriksanya. Oke, here we go. Baiklah, ayo mulai. Wow. Ini bukan sembarang makanan enak. Ini permain skittles. Keren abis. Masih banyak dari mereka. Ini luar biasa. Dan juga sangat lezat. Aku yang menyedat semua permen sekaligus. Hmm, enak. Bagus. Sekarang giliran mozak. Ya, lihat dari label balon ini. Ada sirup coklat menunggu ku di dalamnya. Dan yang paling enak dibakan dengan waffle. Jadi, aku akan mengganti waffle iron agar lebih nyaman. Astaga, kenapa semuanya kena pada aku? Sepertinya kamu membuat kesalahan dengan waffle. Itu harus diletakkan di sebelah kiri. Ha, itu sangat lucu. Kamu tahu apa yang benar keren? Sekarang aku akan jadi punya kumis coklat. Ya, kamu seperti anak kecil. Mungkin seperti kucing. Itu sama sekali tidak lucu. Hayolah, kalian membosankan. Aku lebih suka makan waffle. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menusuk bola, Fanta akan mengalir ke alahku. Sepertinya aku bisa minum Fanta dari bola. Itu jauh lebih nyaman. Dan juga lebih enak. Hei, apa yang kalian lakukan? Pergi dari Fanta ku. Harga serpelit. Aku harap bisa memberinya pelajaran. Nah, ini dia. Aku punya ide. Satu, dua, tiga. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku jadi bahasa semua sekarang. Lain kali jangan pelit.